Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Bayhaqi, punya kitab judulnya Shu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau, beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006, seorang profesor nelfon saya, dulu di UIN, saya waktu itu masih kuliah. Dia telfon, Arozi, ente ngaji hadis bukan? Iya, saya mau khutbah besok, tapi bingung ini hadis itu bukan. Wah kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, hadis apa Prof? Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia merugi. Telah hadis itu ya, yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia terlaknat. Saya senyum, maaf Prof, itu bukan hadis. Tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya. Kata Imam Bayhaki, berkata Abdul Aziz bin Rawat. Ra'aitun Nabi SAW, fil manam yakul. Aku mendengar Nabi SAW di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya bagaimana? Aku mendengar Nabi bersabda. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, fahuwa magbun. Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un. Terlaknat. Nah itu, ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis. Secara ilmu, hadis. Tapi kalau versi yang keempat, itu hadis Pak. Maka versi keempat, hadis Nabi tidak berhenti. Sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah. Perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, Mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau. Pakai serban. Terus pakai tutup. Ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.